Intro Ya sebelum mulai kita akan sama-sama bernyanyi yang diambil dari channel Warsipping yang ditulis oleh Rocky Parsadena Ayo baca kitab suci Di saat ku buka mata Di saat ku helang nafas Puji syukur ku panjakan Kau berikan kehidupan Ku yakin kau bersamaku Di setiap hari-hariku Satu-mu terus menguatkan Ku baca dan ku renungkan Ku tak fokus pada Yesus Dia jalan kebenaran Dia jalan kehidupan Bagi semua Sangdamulah Perintaku Nangis setiap langkahku Firman mulia dan amin Tak akan berubah Yo, yo, ayo Yo, ayo, yo, yo, ayo Yo, ayo, yo, yo, ayo Ayo baca kitab suci Tiap hari Yo, ayo Yo, ayo, yo, yo, ayo Yo, ayo, yo, yo, ayo Ayo baca kitab suci Saat buka baca firmannya Saat suka baca firmannya Buka hati jangan tertutup Karena ia sabda yang hidup Saat buka baca firmannya Saat suka baca firmannya Buka hati jangan tertutup Karena ia sabda yang hidup Tentang fokus pada Yesus Dia jalan kebenaran Dia jalan kehidupan Bagi semua Yo, yo, ayo Yo, ayo, yo, yo, ayo Yo, ayo, yo, yo, ayo Ayo baca kitab suci tiap hari Yo, ayo Yo, ayo, yo, yo, ayo Yo, ayo, yo, yo, ayo Ayo baca kitab suci tiap hari Yo, ayo, yo, 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 ayo Yo, ayo, yo, yo, ayo Ayo baca kitab suci tiap hari Yo, ayo, yo, 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 ayo Yo, ayo, yo, yo, ayo Ayo baca kitab suci tiap hari Kita berdoa Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu Yang memelihara dan melindungi kami Hingga pada hari ini kami bisa mengikuti pembelajaran ini Tuhan Yesus kami akan memulainya kerana Engkau yang senantiasa mengajari kami Terpujilah Engkau Bapak sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Kalau di pembelajaran sebelumnya kita sudah tahu ya bahwa Ibadah umat Kristen itu ada beberapa unsur-unsur di dalamnya Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bahwa nyanyian maupun doa Itu merupakan bagian dari ibadah Kristen Nah di pertemuan berikut ini kita akan membahas bahwa membaca Alkitab juga bagian dari ibadah Jadi terkhusus untuk pertemuan hari ini Kita akan tahu alasan mengapa kita harus membaca Alkitab Kemudian apa bedanya membaca Alkitab dengan buku lainnya Dan yang ketiga apa saja isi Alkitab itu Langsung saja kita masuk ke pembelajarannya Kita langsung mengambil cerita Alkitabnya ya Ini dari kisah para rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayat yang keempat puluh Nanti boleh dibaca langsung diambil Alkitabnya Dibuka dari kisah para rasul 8 ayat 26 sampai dengan ayat yang keempat puluh Kalau sudah kamu temukan disana bercerita tentang pejabat Etiopia dan Filipus Jadi dalam pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini Itu bercerita tentang seorang pejabat yang dari Etiopia Dia datang ke Yerusalem Itu jaraknya cukup jauh Tetapi pejabat Etiopia ini Dia mau datang ke Yerusalem hanya untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan Di dalam Alkitab dikatakan bahwa dia mengendarai kereta kudanya Nah ternyata setelah dia pulang dari peribadatan di Yerusalem Dia membawa gulungan kitab Yesaya Dan dalam perjalanan dia membaca gulungan kitab tersebut Tetapi dia tidak mengerti Dia tidak paham tentang apa yang dia baca Karena sebenarnya pejabat Etiopia ini bukanlah seorang Yahudi Dan dia juga bukan orang Yahudi Sehingga wajar ketika dia menemukan kitab itu Dia tidak paham apa arti daripada yang dia baca Nah pada saat itulah Filipus yang didorong oleh roh Allah Dia bertemu dengan pejabat Etiopa tersebut Kemudian Filipus bertanya kepada pejabat itu Apa yang sedang dia pikirkan Nah kemudian pejabat Etiopa itu Walaupun dia seorang pejabat Dia tidak merasa malu untuk bertanya kepada Filipus Dia berkata bahwa dia tidak paham Apa yang ditulis oleh Yesaya Nah kemudian disini Yesaya menjelaskan Bahwa yang ditulis daripada Yesaya disitu Itu mengenai Tuhan Yesus Disana dijelaskan bahwa akan ada Seorang yang diutus Allah Untuk menyelamatkan umat manusia Itu ditulis oleh Yesaya Dan yang dimaksud dengan orang tersebut adalah Tuhan Yesus Dan Filipus juga menjelaskan bahwa Hanya Tuhan Yesus memang yang bisa menyelamatkan manusia Dari lumpur dosa Nah setelah mendengarkan penjelasan tersebut Kemudian pejabat Etiopa itu Ingin dibaptis oleh Filipus Karena apa? Karena dia kemudian menerima Tuhan Yesus Sebagai jurus selamat pribadinya Dari sini kita belajar Bahwa dengan membaca Alkitab Pejabat Etiopa itu menemukan makna dari teks yang ia baca Ia memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus Ia memperolehnya dengan tekun membaca kitab suci Kitab suci ya Imam tidak datang dari hal-hal yang aneh Tetapi dari ketekunan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Atau kitab suci Seperti yang tertulis dalam Roma pasal 10 ayat 17 Di sana dikatakan Jadi iman timbul dari pendengaran Dan pendengaran oleh firman Kristus Jadi dengan membaca Alkitab itu akan menumbuhkan iman percaya Kemudian kita belajar dari 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 17 Di sini bercerita tentang seorang anak muda bernama Timotius Sejak kecil ia rajin membaca dan mempelajari kitab suci Yang dibantu oleh neneknya yang bernama Louis Dan ibunya yang bernama Eunike Jadi ya saat Timotius kecil Udah dari sejak kecil masih anak-anak sekali Dia memang sudah diajari untuk rajin membaca Alkitab Nah hasilnya adalah Ketika ia sudah beranjak dewasa Dia tumbuh menjadi seorang pemuda yang baik dan saleh Ia hidup benar di hadapan Tuhan Dan dipercaya oleh Rasul Paulus menjadi pemimpin jemaat di kota Listra Tempat ia berada Walaupun dia masih muda Tapi dia menjadi seorang pemimpin jemaat Karena apa? Karena memang dari kecil dia sudah terbiasa dengan membaca Alkitab Timotius berpesan bahwa dengan mengenal Alkitab suci Karena dia memang dari kecil membaca Alkitab Ini dia ya Timotius kecil Ketika dia begitu rajin Begitu antusias membaca Alkitab Dalam suratnya kepada Timotius Paulus menyebutkan manfaat firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci Yaitu nanti bisa dibuka ya Di dalam 2 Timotius 3 ayat Nanti bisa kamu baca Di sana ada disebutkan manfaat daripada membaca Alkitab Yang pertama manfaatnya adalah untuk mengajar Firman Tuhan mengajarkan berbagai hal untuk menonton pada kebaikan Nah kalau kamu rindu untuk belajar tentang kebenaran Tentang yang baik, tentang yang benar Maka silahkan membaca Alkitab Karena di sana banyak sekali pengajaran tentang hal-hal yang baik Yang perlu kita teladani Kemudian yang kedua manfaat dari membaca Alkitab itu adalah Untuk menyatakan kesalahan Firman Tuhan menolong mengungkapkan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat sehari-hari Jadi dengan membaca Alkitab Kita bisa tahu bahwa itu sesuatu yang salah Nah kalau misalnya kamu baca kisah Ananias dan Safira Mereka berbohong kepada Rasul Petrus Akibatnya apa? Akibatnya mereka mati Nah di sana kita belajar bahwa itu merupakan suatu kesalahan Yang seharusnya tidak boleh kita lakukan Dengan banyak membaca firman Tuhan Kita akan menemukan Banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang dan akibatnya Sehingga kita senantiasa dibimbing untuk tidak melakukan kesalahan yang sama Kemudian manfaat yang ketiga adalah Untuk memperbaiki kelakuan Artinya firman Tuhan menunjukkan kepada kita Kelakuan dan sikap yang perlu kita perbaiki Nah ini ya Jadi disini dengan membaca Alkitab kita bisa koreksi diri Koreksi kelakuan kita Apakah sudah sesuai dengan ajaran firman Tuhan atau belum? Kalau kita tidak pernah membaca Alkitab Tidak mau membaca Alkitab Bagaimana kita tahu kelakuan kita itu sudah benar atau sebenarnya salah Dan kemudian manfaat yang keempat adalah Untuk mendidik orang dalam kebenaran Artinya firman Tuhan mendidik kita Berjalan di jalan yang benar Dan berpegang pada nilai-nilai kebenaran Sesuai dengan kehendak Tuhan Jadi sangat jelas ya Bahwa memang Alkitab itu Firman Tuhan itu Tidak bisa tidak kita baca Karena apa? Sangat bermanfaat Semua hal-hal yang baik Bahkan untuk memperbaiki segala kelakuan Yang tidak benar Untuk mendidik kita menjadi orang-orang yang dibenarkan Semuanya ada di dalam Alkitab Ya Alkitab yang biasa kita baca Itu terdiri dari dua bagian besar Yang pertama disebut dengan perjanjian lama Yang terdiri dari 39 kitab Itu dimulai dari kitab kejadian Dan diakhiri dengan kitab malayaki Sedangkan bagian yang kedua adalah Kitab perjanjian baru Yang terdiri dari 27 kitab Kitab pertamanya disebut dengan Matius Dan diakhiri dengan kitab Wahyu Sehingga Alkitab itu terdiri dari 66 kitab Diingat ya anak ya Jangan sampai tidak tahu Sudah kelas 6 malu kita Jadi Alkitab kita itu terdiri dari dua bagian besar Yaitu perjanjian lama Dan juga perjanjian baru Kalau di dalam perjanjian lama Itu berisi tentang segala karya Tuhan Dimulai dari penciptaan Bahkan karya Tuhan melalui nabi-nabi besar Nabi-nabi kecil Sampai juga bahwa di dalam perjanjian lama itu Menceritakan tentang Akan adanya Seorang yang akan menyelamatkan umat manusia Yaitu Tuhan Yesus Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu sebenarnya Sudah dinubuatkan di dalam kitab perjanjian lama Nah penggenapan dari kitab perjanjian lama itu Itulah yang kita baca di dalam perjanjian baru Jadi perjanjian baru itu Kalau kamu baca Itu akan diawali Tentang kelahiran Sang Juru Selamat Yaitu Tuhan Yesus Dan perjanjian baru itu Diakhiri dengan kitab Wahyu Apa itu kitab Wahyu Di sana bercerita tentang Masa yang akan datang Bahkan akhir daripada dunia ini Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali Nah Dalam perjanjian lama itu juga Ternyata itu terdiri dari kitab-kitab Makanya disebut dengan Al-Kitab Al artinya banyak ya Kitab Jadi terdiri dari banyak kitab Perjanjian lama Itu di bagian yang pertama Itu lima kitab pertama Itu disebut dengan kitab Taurat Yang termasuk dalam kitab Taurat itu Adalah kitab kejadian Keluaran imamat Bilangan ulangan Nah kemudian bagian yang kedua Terdiri dari 12 kitab Yang disebut dengan kitab sejarah Yang termasuk dengan kitab sejarah Ialah Joshua Hakim-hakim Rut Satu Samuel Dua Samuel Satu Raja-Raja Dua Raja-Raja Satu Tawarik Dua Tawarik Esra Nehemia Esther Tiga dari perjanjian lama Itu disebut dengan kitab puisi Kitab puisi terdiri dari lima kitab Yaitu yang pertama Kitab Ayub Masmur Ansal Pengkotbah Kidung Agung Dan bagian yang keempat Itu ada kitab Nabi-Nabi Besar Yang terdiri dari lima kitab Yaitu Yesaya Yerenia Ratapan Yeheskil Daniel Kemudian 12 kitab Nabi-Nabi kecil Ini kelompok terakhir dalam kitab perjanjian lama Yang termasuk ke dalam kitab Nabi-Nabi kecil adalah Kitab Hosea Yoel Amos Obaja Yunus Mika Nahum Habakuk Jepanya Hagai Zakaria Maliaki Nah itu dia Yang termasuk ke dalam kitab perjanjian lama Mungkin kamu sudah sering dengar ya Ada lagunya kan Lagu dari nama-nama kitab perjanjian lama Kejadian keluaran imamat bilang ulangan Nah udah tau lagunya ya kan nak ya Kalau belum tau nanti dipelajari di rumah ya Sekarang masuk ke dalam perjanjian baru Kitab perjanjian baru juga terdiri dari beberapa kitab Empat kitab pertama itu disebut dengan kitab Injil Yang termasuk ke dalam kitab Injil itu adalah kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes Kemudian bagian kedua disebut dengan kitab sejarah Kitab sejarah dalam perjanjian baru hanya satu kitab yaitu Kisah para rasul Bagian yang ketiga dari kitab perjanjian baru Itu adalah surat-surat rasuli Baik yang ditulis oleh rasul Paulus maupun Petrus maupun rasul yang lainnya Kedua puluh satu surat tersebut Itu terdiri dari kitab Roma Satu Korintus, Dua Korintus, Galatia, Ephesus, Filipi, Kolose Satu Tesalonika, Dua Tesalonika, Satu Timotius, Dua Timotius Titus, Filemon, Ibrani, Jakobus, Satu Petrus, Dua Petrus, Satu Yohanes, Dua Yohanes, Tiga Yohanes Dan juga yang terakhir adalah kitab Judas Sedangkan yang terakhir itu disebut dengan kitab Wahyu Perwahyuan satu kitab namanya juga adalah kitab Wahyu Nah itu semua pembagian daripada kitab perjanjian baru Lagunya juga ada ya nak ya Tahu kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes Nah itu lagunya ya Ibu harap semuanya kita sudah hafal lagunya Sehingga pengelompokannya juga gampang kita ingat Nah sebenarnya alkitab itu memuat banyak cerita Atau kisah-kisah yang menakjubkan Mulai dari kisah penciptaan itu di dalam perjanjian lama Hingga kisah hidup para rasul dan jemaah di perjanjian baru Semua cerita itu memiliki pesan yang baik Tentang bagaimana menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Dan hidup menurut firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari Ada banyak manfaat yang akan kita dapatkan Dengan membaca alkitab Itu yang pertama Kamu akan tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kamu lakukan Atau tidak kamu lakukan Jadi ini kita dengan membaca alkitab Kita mengerti mana yang merupakan perintah Tuhan Dan mana yang merupakan larangan Tuhan Kalau perintahnya berarti kita wajib melakukannya Kalau larangannya berarti wajib untuk menjauhinya Kemudian manfaat yang kedua adalah Kamu akan tahu bahwa iman atau percaya kepada Tuhan Harus-terus dipelihara agar semakin kuat dan tidak mudah goyah Meskipun nanti akan ada banyak godaan yang mengajak kamu Berbuat hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan Misalnya kalau ada kawanmu yang mengajak untuk berbohong Atau yang mengajak kamu untuk tidak mengerjakan PR Itu perbuatan yang betul apa enggak Ya di dalam alkitab kita Kita sudah diajarkan bahwa kita tidak boleh berbohong Kita tidak boleh mencuri Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Nah kemudian yang keempat Dengan membaca alkitab Kamu tidak akan gampang putus asa dan tidak merasa sendiri Sebab kamu akan menemukan bahwa Tuhan selalu bersama dengan orang-orang yang dikasihinya Dan selalu menolong Ini jelas ya nak ya Kalau kita baca di kisah-kisah yang ada di dalam alkitab Seperti kisah Nuh Walaupun orang-orang di sekitarnya membencinya Tetapi Tuhan tetap memeliharanya Seperti Yunus Ketika dia dibuang Bahkan Allah menyelamatkan dia Bahkan disuruhnya seekor ikan untuk menyelamatkan Nuh Banyak lagi kisah-kisah di sana Yang meyakinkan kita bahwa Walaupun orang-orang meninggalkan kita Tetapi kita tidak perlu putus asa Karena apa? Karena ada Tuhan yang senantiasa setia menyertai kita Kemudian yang keempat Dengan membaca alkitab Kamu akan tahu Bahwa Tuhan lah yang maha kuasa dalam kehidupan ini Sehingga tidak ada yang perlu kamu takutkan Jika kamu bersama dengan Tuhan Dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari Nah ini juga yang paling perlu ya Di dalam alkitab itu kita juga diajarkan Bahwa memang segala sesuatu yang ada di bumi maupun di surga Hanya Tuhan yang berkuasa Manusia tidak memiliki hak apa-apa Jadi tidak perlu takut akan apapun Tetapi takut dan tunjuklah hanya kepada Tuhan Nah sampai disitu penjelasan dari ibu Kita rangkum ya Ringkasan dari semua penjelasan kita pada hari ini Alkitab adalah kitab suci yang berisi pengajaran Pedoman, teguran, larangan, nasihat, penghiburan, dan harapan bagi kita Dengan membaca alkitab kita dapat mengerti Bagaimana Allah menuntun manusia sejak dahulu hingga sekarang Kita juga menjadi tahu Apa yang Tuhan kehendaki Untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari Jadi ingat jangan lupa untuk selalu membaca alkitabnya Yang menjadi tugas kita Nah ini tugas kita ya Silahkan dijawab pertanyaannya Nanti dikerjakannya anak Ditulis di buku PRnya Kemudian dipoto Dikirim ke grup WA kita Nanti di isi kronkot aja tugasnya ya Supaya gampang nanti dilihat Sampai disini pembelajaran kita Nanti kalau ada hal-hal yang kurang mengerti Silahkan dituliskan di kolom komentar Supaya bisa langsung ibu tanggapi Kita tutup pembelajaran kita hari ini Lipat tangannya kita bersatu di dalam dua Kami berterima kasih ya Tuhan untuk penyertaanmu yang mengajari kami dalam pembelajaran hari ini Ajari kami Tuhan Yesus supaya kami mau dan suka untuk senantiasa membaca alkitab yang beristi tentang firman Tuhan Kami paham bahwa firman Tuhan yaitu alkitab melebihi buku-buku apapun yang ada di dunia ini Ajari kami Tuhan Yesus supaya kami bisa mengerti memahaminya Terlebih lagi kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari Terpujilah engkau ya Allah sekarang kekal sampai selama-lamanya Dalam satu nama terindah nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Pembelajaran kita kali ini Silahkan diulang-ulang untuk menontonnya Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya See you again God bless you Bye-bye Bye-bye